Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa saya? Ini saya Saya itu kan Kemarin tanggal 3 Itu ada Aplikasi pinjaman online Nama dede itu pinjaman go Karena saya butuh uang Karena cicilannya juga Ringan terus saya tertarik Terus saya klik terus Di ACC Habis itu katanya bayar asuransi Dulu bu 1 juta Sudah saya transfer misi Terus sudah saya transfer Ternyata nggak bisa masuk retening Karena katanya sandinya salah Harus bertulin Bayar 2 juta saya tarik Nggak tahu ya misi ini sampai rentetan Itu habis 5 juta Nanti uang bisa kembali 25 juta Bu Wiji harus Bayar aja karena posisi Bu Wiji harus di luar negeri Terus saya hari minggu Tanggal 6 itu saya kajian Terus Saya transfer langsung Setelah saya transfer Terus Saya disuruh tarik tunet Berkening saya Ternyata nggak bisa Habis itu Saya karena Apa itu Pembekuan Katanya pembekuan PIN Katanya salah Saya harus Transfer lagi 5 juta Karena 1 x 24 jam Akan diproses Secara hukum Sesuai dengan Yang ada di Indonesia Saya takut kan Terus saya itu Gaji saya Transfer lagi 250 2.500 dolar 5 juta Habis itu Bu silahkan Ditarik Sudah bisa Sekarang dana Ibu menjadi 30 juta Habis itu Mas Yuni Ternyata Uang saya habis Terus katanya Nggak bisa lagi Bu ini salah lagi Ini pembekuan lagi Bu Ibu tolong 2 juta Ditransfer terus Saya bingung Saya cari di mana Ini lomba Ini saya Nanti ibu uangnya kembali Jadi 37 juta Jangan khawatir Terus Saya ngikutin aja Terus saya transfer Terus uang saya Habis sudah Gajian saya 47.30 itu Terus sama Uang lembur saya Terus sama Uang 300 dolar Untuk malam saya Nggak tidur Untuk nanti Pempes Nenek Satu malam itu Saya digaji 40 dolar Saya majikan Di sini saya kerja 8 tahun Misun ini Satu majikan Terus Itu malam Saya nggak bisa Tutur misun ini Terus saya Apa itu Cari-cari Di Google Itu pinjaman Go itu Ternyata Kalau pinjaman Go itu Harus melalui Aplikasi Terus di situ Kan ada Instagramnya Itu ada Yang kena-kena Tipu Terus saya Komen Iya saya juga Habis kena 17 juta Ternyata Terus Paginya itu Saya di WA Sama pengacara Pinjaman Go Go online Itu Benarkah ibu Ini saya disuruh Menceritakan Mulai pertama Awal Habis berapa Semua Yang Dijet itu Sama Yang saya transfer Itu semua Saya kirimkan Semua Misun ini Katanya itu Kuasa hukum Apa itu Avokat Untuk membantu Orang-orang yang Kena Tipu Online-an Gitu Misun ini Terus saya Didampingi Itu mulai Hari Hari Senin Misun ini Saya kalutkan Ini ibu Saya bantu Ini saya Kuasa hukum Untuk nanti Matera saja Seikhlasnya Ibu Nanti Kalau rentetan Uang ibu Bisa Bisa Ketak Oke Apa itu Nanti Saya minta Untuk ibu Infak ke Anak yatim Saya tidak minta Imbalan apa-apa Cuma ke Anak yatim Terus Nanti saya Hubungkan Dengan Baris Krim Pihak IT Apa itu Sider Terus itu Saya dihubungkan Terus saya cerita Bu Ceritakan Awalnya Saya kronologinya Saya ceritakan Semuanya Semua Transaksi Saya Dikirim Transfer Yang ke Pihak yang Habis 17 juta Itu Mis Terus Setelah itu Dilacak Misun ini Dilacak Terus Ada Ternyata Kejadiannya Ibu Masih Belum lama Jadi Bisa Dilacak Ternyata Uang Ibu Itu Dicucikan Ada Di Bank DPS Sekarang Mengendap Di sini Ibu Saya Bantu Ini Seikhlasnya Sebentar Pertama Pertama Uangmu Dibergukan Ditaruh Di Preser Terus Habis itu Uangmu Mengendap Di Pengacara Macem-macem Habis dibekukan Diendapkan Apa Bahasa Penipu Itu Katanya Ini Bukan Yang kuasa Hukum Ini Mabes Polri Baris Kem PHIT Yang Melacak Uang Keberadaan Saya Katanya Gitu Bahasanya Dau Kurmen Baris Krim Apa Baris Krim Cyber Nanti Wanya Ada Baris Krim Cyber Ngurusin Utang Cyber Ya Apa itu Bantu Untuk Yang online Online Uangnya Yang Dibawa Lari Sama Penipu Online Itu Katanya Mis Terus Habis itu Dilacak Melalui Cyber Apa itu Ya Hacker 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 Ternyata Setelah itu Dilacak Ternyata Ibu Yang Kirim Ke Bank Atas Nama Adi Adi Cahyono Sama Yoyong Sebesar Potalnya Semua 17 Juta Itu Sekarang Ada Di Bank DBS Posinya Uang ini Setelah Dilacak Ada Di Bank DBS Itu Sindikatnya Ada Lima Orang Ada Gambarnya Dikirimkan Ke Saya Kalau Ibu Mau Uang Ini Bisa Bisa Ketarik Semua Ibu Bisa Ini Saya Buatkan Aplikasi Pura-pura Ngambil Uang Itu Pertama Ibu Ada Uang 200 Enggak Untuk Memancing Bisa Uang Itu Keluar Dari Dagening Itu Terus Saya Kirim Terus Uang Nanti Jangan Kuatir Ibu Uangnya Pasti Kembali Gitu Kan Terus Saya Kirim Ketransfer Lagi Kep Pengkuasa Pengacara Saya Terus Habis Itu Masuk Lagi Ke Rekening Saya BNI Saya Lihat Memang Ada Ini Rentasan Penarikan Uangnya Apa Bisa Diteruskan Kalau Bisa Sampai Sedihani 1 juta Nanti 1 juta Saya Untuk Apa itu Pemancingan Penarikan Uang Ibu Nanti Uang Ibu Akan Bisa Kembali Jadi 2 juta Kalau 5 juta Akan Jadi 10 juta Sampai Perentasan 17 juta Uang Ibu Bisa Kembali Ke Rkening Ibu Lagi Miss Yuni Kan Karena Saya Didesak Terus Saya Dari Mana Uang Saya Sudah Habis Pak Ini Saya Belum Bayar Cicilan Bank Saya Disini Saya Ini Bingung Saya Punya Pinjaman Di Prem Miss Yuni 4.000 Tapi Setiap Kali Lancar Ya Gara 20 Juta Itu Uang Saya Habis Disita 17 Juta Itu Miss Yuni Terus Waduh Gak Bisa Pak Saya Gak Bisa Cari Uang Segitu Banyaknya Saya Sudah Mentok Saya Sudah Gak Punya Saya Ini Orang Miskin Gak Punya Suami Semuanya Habis Pak Ya Sudah Kali Ibu Bagaimana Caranya Ya Sudah Nanti Aku Tak Pinjem Kemajikan Saya Hari Jumat Ternyata Majikan Saya Gak Bisa Kesini Kamis Juni Istilahnya Saya Sudah Tempung Kemajikan Saya Mau Pinjam Rp7.000 Nanti Dipotong Satu Bulan Rp1.000 Kata Majikan Saya Ya Tih Gak Apa Itu Tapi Sayanya Majikan Saya Kesini Bisok Hari Minggu Sekali Yang Mau Paisan Itu Terus Sipernya Itu Saya W.A. Sama Kuasa Kuasa Saya Mendampini Pak Maaf Gak Bisa Karena Hari Jumat Majikan Saya Gak Sini Bisanya Hari Minggu Gimana Ibu Ini Nanti Perentasannya Kalau Ada Uang Secepatnya Saya Buka Lagi Perentasannya Supaya Uangnya Ibu Yang 17 Juta Itu Bisa Kembali Saya Minta Tolong Kemisi Apa Benar Ini Orang Orang Cyber Sama Kuasa Hukum Avukat Online Yang Di Indonesia Gak 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 Ibu Ditipu Dua Kali Bares Krim Rang Urusi Utang Rang Urus Kerjaannya Banyak Diblok Ibu Sudah Berani Pinjem Uang Majikan 7000 Kalau Sampai Ibu Diambil Uang Itu Maka Ibu Sendiri Yang Akan Nangis Bulan Depan Untuk Bayarin Prem Jangan Sesekali Percaya Sama Mereka Itu Gak Ada Ibu Ibu Udah Ditipu Pertama Itu Satu Komplotan Satu Meja Ibu Itu Satu Meja Kenapa Ibu Minjem Utang Itu Karena Ibu Sendiri Kurang Uang Tapi Sama Mereka Dimanfaatkan Mana Ada Bares Krim Merentas Hacker Dibekukan Dipancing Di Di Dibekukan Dipancing Sama Dia Dipancing Supaya Dana Saya 17 Juta Itu Gak 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 Ada Bar Eskrim Ngurusi Duet Mu Bar Eskrim Kasosnya Banyak Ngapain Hacker Ngurusi Duet Mu Pitul 100 Juta Ibu Masa Iya Di Bekuka Dipancing Di Freezer Di Ngapain Itu Uang Hilang Habis Bu Gak Ada Bar Eskrim Yang Adanya Eskrim Ngerti Ibu Semalam Saya Bayang Gak Gak Bisa Tidur Gini Misun Kenapa Ini Orang Selalu Menekan Menekan Saya Untuk Cari Uang Supaya Bisa Uang Keluar Terus Saya Baru Ingat Tadi Pagi Habis Sholat Ada Misun Aku Tanya Misun Apa Benar Apa Belum Misun Jadi Kamu Kamu Baru Sadarnya Hari Ini Sehabis Sholat Ingat Misun Misun Tapi Kan Saya Percaya Sama Orang Itu Supaya Uang Saya 17 Juta Jadi Kamu Lebih Percaya Orang Itu Dibandingkan Dengan Misun Yang Moceh Setiap Hari Tidak Misun Percaya Sama Misun Atau Percaya Sama Dia Yang Mau Mengendapkan Uang Itu Percaya Sama Misun Oke Kalau Percaya Sama Misun Tutup Blok Semu HP Matiin HP Matiin Sampai Kamu Dapat Uang Dari Majikan Bayar Utang Di Bank Selesai Urusannya Kalau Dia Mencari Kamu Lagi Kasih Nomornya Misun Ke Dia Sadar Belum Sekarang Ibu Kalau Ibu Sudah Diendapkan Sama Mereka Ditipu Dengan Oleh Mereka Jangan Kasih Uang Yang 7000 HP Matiin Karena Dia Akan Meror Kamu Matiin Total Ibu Seminggu Dimatiin Nanti Dia Masih Nyari Ibu Lagi Tapi Matiin Total Utang Utang Di media Sosial Ibu Ini Akan Diancam Nanti Datanya Dikirim Ke KJRI Kamu Akan Dijemput Helikopter Sama Bahar Eskrim Itu Tipuan Bu HP Ini Matiin Iya Misun Saya Matiin Total Sekarang Saya Saya Blok Misun Jangan Mancing Mancing Lagi Jangan Diendapkan Jangan Makan Eskrim Stop Misun Kalau orang Indonesia Ngubungi saya Gimana Anak-anak saya Kasih tahu Anak-anakmu Bahwa ada penipuan Yang sedang meneror Kalau kamu gak percaya Tanyakan sama Misun Kasih tahu Mereka dulu Misun Misun Langsung di blog Misun Gak usah hubungan Siapapun Ngomong Sama anakmu Sekarang Tutup Teleponmu Ngomong Sama anakmu HP ku Mari direntas Kalau penipu Seminggu Tak patah Jadi jangan Sudah Kenapa saya 12 lebih Waktu Waktu Hongkong Mau gimana lagi Saya selalu akan Mengingatkan Kalian semua Dan mulai sekarang Saya lebih memilih Untuk Konten sendiri aja Biar tidak terjadi Fitnah-fitnah yang Dan Dan